Assalamualaikum, Bang Anggi, Bang Anggi Boleh kok kalau mau istirahat dulu, beneran Otak kalau dipaksa jalan terus produksi film-film horror yang ditargetin entah sama PH-nya Atau pihak tertentu Nanti abang juga yang capek Ujung-ujungnya lah filmnya yang jelek Ini terbukti, Bang Beruntunglah, Abang Aku mulai gak pake skor lagi ya setiap nge-review film Karena menurutku, ya skor itu bisa dimanipulasi Ya intinya ulasan ini aja deh Kalau enggak, eh emos ya, Bang, sama aku Mungkar itu terlalu ambisius Tapi kok ngasal sih, Bang? Menceritakan tentang seorang santriwati yang tengah menyelamatkan dirinya dari perundungan yang ia terima Namun ketika berusaha menyelamatkan diri Santriwati tersebut justru mengalami kecelakaan dan menghilang Suatu hari, santriwati tersebut secara tiba-tiba kembali ke pondok pesantren dengan cara yang misterius Namun, dengan kembalinya dirinya Mulai itu muncul keanehan hingga teror yang berhubungan dengan sang santriwati tersebut Guru dan murid-murid yang ada di pondok pesantren mulai mengalami teror misterius Ya, mistis gitulah Hingga kengerian yang mengancam nyawa mereka semua MD Pictures itu salah satu rumah produksi yang kayak napsu banget gitu bikin film horror yang gak habis-habis loh Penetrasinya gak kelar-kelar, men Target produksi film horornya tiap tahun gak kira-kira Alhasil, ya kualitasnya justru menurun drastis Mungkar, produksi yang gagal Ya, belak-belakan aja nih Kenapa enggak? Ini bukan soal aku atau penonton lain yang tidak menghargai unsur religi yang diangkat film horror mungkar ini Yang jadi masalahnya Ya, sebagai kualitas sinema ya Eksekusinya terlalu ngehek Terlalu ngasal yang ujung-ujungnya Ya, siapa yang salah? Tentu, nama Anggi Umbara sebagai sutradara Bakal kena batunya Penulisnya Evelyn Avnilia juga sama kena imbasnya Gak tau apa yang salah lagi nih Apa emang targetnya kayak dikejar anjing gila makanya buru-buru? Atau pas buat lagi bad mood banget? Iya, cerita dong kalau bad mood Asli, naskahnya dan alurnya Uh, jelek Repetitif Plot twist yang dibanggah-banggahin buzzernya Eh, apa sih? Gak ngotak juga menurut kami Jajaran pemain beneran useless Assalamualaikum Zara Yuk pulang yuk Kamu gak dianggap penting disini Jamscarenya juga Ah, sudahlah Bagusnya mungkar ada Kalau diadadain Kalian pasti marah sama aku Si paling sok beda sendiri Sok si paling oke Si taunya jatuhin karya orang Mbak, mas Gue tuh bilang Tempe orek buatan emak gue emang enak Belum tentu Lu yang makan Bilangnya enak Gitu juga soal film Masa iya Gue gak bisa berpendapat bebas? Bisa kan? Simple Kalau lo ngarep Aku bangga-banggain film mungkar Hmm, big no Tapi kalau kalian Mau pendapat bijak Sini, dengerin Sini-sini kupingnya Semua film sama bagusnya Kalau ditonton penonton yang tepat Masalahnya Mungkar bukan film yang tepat Buatku Dan anda mungkin Sasaran penonton yang dicari film ini Selesai Bang Anggi Zara Yuk pulang yuk Abah ngajak main Uno tuh Yuk Wassalamualaikum Ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan beli notifikasinya Biar gak ketinggalan Review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih